Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nantinya konser akan berlangsung juga di Singapura pada 23 Mei dan di Kuala Lumpur Itulah berita pertama, lanjut ke berita selanjutnya Hari ini, Rizky Bilar dan Leslie Kejora diperiksa Beres Bim terkait kasus DNA Pro Penyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus di Tipe Dekesus Beres Krimporli Menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar dan Leslie Kejora Terkait kasus dugaan penipuan robot trading Plotrop DNA Pro Kepala bagian kinerangan umum, Kabupenon, Defisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli, Handongo mengungkapkan Keduanya dijadwalkan penjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini Rabu Betul dijadwalkan Rabu, kata Gatot kepada awak media Jakarta pada Rabu Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus di Tipe Dekesus Beres Krimporli Menetapkan 12 tersangka dalam kasus investasi bodoh Robot Trading Plot Rondek Apro Ada pun ke-12 tersangka itu yakni AB, SI, JG, ST, FR, FE, AS, DV, RK, RS, RU, dan JS Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya masih dalam boronan atau masuk dalam daftar pencarian ke orang atau DPO Polri menyatakan bahwa total kerugian korban dalam kasus investasi bodoh Robot Trading Plot Rondek Apro mencapai Rp 97 miliar Lebih lanjut lagi, anak Lestri Kejora diancam di sunset Rizky Bila belak-belakan mengenai kejadian tak mengenakkan yang dialaminya Saat istrinya, pendanggung Lestri Kejora, hamil anak pertama mereka Hawakir, Rizky Bila pun mengadukan masalah ini ke polisi Hal ini disampaikan Rizky Bila saat diundang dalam poskait maya STMT belum lama ini Menurun dia, ini kali pertama dia menceritakan peristiwa yang membuatnya marah hingga lapor polisi Saat Rizky Bila, ada oknum yang sempat kami laporkan Oknum itu melakukan pengancaman lewat postingan kata Rizky Bila kepada maya STMT Pelaku mengguna-guna atau menyatret anak kami yang akan lahir saat itu lanjut Rizky Bila Laporan Rizky Bila direspon cepat oleh polisi Tak lama setelah pengaduan, menurut Rizky Bila, pelaku pengancaman berhasil dipeku Banyak orang gak tau pilar ungkap disini bahwa sebenarnya orang itu sudah ditangkap bebernya Ini bukan kali pertama Muhammad Naslar Al-Fatih Bila, anak pertama Lestri Kejora dan Rizky Bila Dicipir netizen lewat media sosial Sebelumnya, unggahan Lestri Kejora bersama sang anak beberapa hari lalu Malah jadi kesempatan untuk sejumlah akun anonim Menuliskan kata-kata hinaan untuk analisi kejora dan Rizky Bila Terima kasih telah menonton!